Saya tahu persis bahwa di sini memang ada yang mengganggu daripada sistem pangan kita. Satu kotak renceng, beras renceng ini bisa digunakan untuk tiga kali atau tiga piring. Kembali di Indonesia Morning Show. Saat ini saya sudah berada di Corporate University milik Perumbulok. Dan pagi ini spesial, karena biarpun masih sepagi ini, tapi saya sudah bersama dengan orang nomor satu di Bulog, yakni dengan Bapak Budi Waseso. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi. Ini masih pagi, tapi Bapak sudah ready banget nih Pak di kantor ini. Kabarnya seorang Budi Waseso ini memang selalu memulai aktivitas sejak pagi hari dari pukul 5.30, betul seperti itu berarti Pak? Ya, memang. Ada alasan khusus nggak sih Pak? Memangnya nggak kepagian ya Pak? Misalnya mau koordinasi sama anak buah atau mungkin BUMN atau instansi terkait kalau dimulainya sejak pagi seperti itu Pak? Ya, pada intinya kan yang tahu beban tugas saya itu adalah saya ya. Nah, saya yang bisa menghitung beban tugas itu bisa saya selesaikan dengan waktunya. Ya, maka saya sudah tahu bahwa memulai pekerjaan saya dengan beban tugas yang saya emban itu harus dimulai dari setengah enam. Karena dari setengah enam itu sampai selesainya juga kita nggak bisa prediksi ternyata kan? Karena waktu itu ternyata sangat cepat sekali. Dan kalau kita bicara waktu kayaknya kurang gitu ya untuk kita bekerja. Ini kan Bapak Budi Waseso ini sudah menjabat sebagai Direktur Utama Bulak. Ini kurang lebih tujuh bulan. Banyak harapan supaya seorang Budi Waseso ini bisa memberantas mafia pangan. Dan pertanyaannya, mafia pangan ini di Indonesia benar ada atau tidak? Ya, sebenarnya seperti yang kita temukan dengan Satgas Pangan yang sekarang juga sudah bekerja. Yang kemarin juga apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Pertanian tentang mafia-mafia pangan itu memang ada. Nah, sekarang kan yang harus kita lihat kenapa mereka bisa ada dan mereka bisa eksis. Itu yang paling penting kita tahu ya. Sehingga kita tahu langkah formula yang tepat untuk mengatasi itu. Itu yang sebenarnya yang kita harus ikuti dan kita pelajari. Yang kita hilangkan peluang untuk mereka bisa melakukan itu. Berarti Pak Budi Waseso ini sudah mengetahui di mana-mana saja ada mafia pangan di Indonesia sudah dipetakan seperti itu Pak? Sebenarnya ya, karena saya ini kan latar belakangnya kan dari kepolisian, pendengah hukum ya. Cara saya bekerja itu kan selalu begitu ya. Melihat suatu permasalahan itu kembali pada akar masalah sebab akibatnya. Nah, saya tahu persis bahwa di sini memang ada yang mengganggu daripada sistem pangan kita. Ini yang dilakukan oleh yang tanah kutip tadi boleh kita katakan mafia karena mereka memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan, memonopoli, mempermainkan harga. Sudah ada yang ditindak dari yang tadi disebutkan? Ya, ini kan tugas yang dari Satkes Pangan ya. Saya kira kan secara real data di Satkes Pangan sudah melakukan langkah-langkah penindakan dan banyak kan. Ini pemain lama, pemain baru atau seperti apa nih? Dan ada nggak sih dari orang dalamnya? Kita harus jujur mengakui bahwa memang kita bicara oknum ya. Karena tidak semuanya orang bulog itu pemikirannya negatif ya. Tapi kan ada yang memanfaatkan peluang itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi yang mereka lakukan bekerja sama dengan kelompok-kelompok itu yang bisa menguntungkan dia. Tanpa dia tahu atau menyadari kewajibannya yang bersangkutan gitu ya sebagai anggota bulog atau karyawan dari bulog. Tapi kalau dari bulog sendiri, kalau mengetahui ada kemudian orang dalam yang bermain ini tindakannya kalau dari direktur utama ini seperti apa nih Pak? Kalau memang sudah tidak bisa kita perbaiki dan fatal, ya prinsip saya kira itu harus dipecat. Kalau tadi kita berbicara soal mafia pangan ini Pak, ini beralih lagi soal harga dari pangan itu sendiri khususnya dari beras. Ini data dari BPS ini Pak menyebutkan kalau ada kecenderungan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober ini harga beras di pasaran ini cenderung naik. Memangnya betul seperti itu? Nah karena produksi pangan ini menurun, maka dengan sendirinya harga itu akan meningkat dengan ditambah dengan cuaca ya. Tapi kalau kita bicara justru dengan data di BPS yang mengatakan produksi beras kita kalau hitungan tahun itu surplus ya. Nah ini sebenarnya kan adanya bulog sebagai penyetampil harga dan suplai, harusnya tidak mungkin naik gitu ya. Nah tapi di satu sisi ada yang dalam situasi kondisi tahun politik seperti ini, ada yang juga ikut mempermainkan ini seolah-olah ini rawan dan akan mengancam kepada kepentingan masyarakat kecil. Terus ini akan menyangkut ada inflasi yang besar. Memangnya ada kaitannya nih Pak antara politik dengan harga beras itu sendiri? Sejauh mana Pak? Ya, artinya gini ya. Selain tadi, secara real memang situasinya ini kecenderungannya untuk naik ada. Tapi tidak selalu signifikan berarti dengan tidak ada panen terus harus naik. Karena kita hitung stok beras yang ada di bulog banyak. Di pasar juga banyak. Nah, kenapa kalau saya bilang tadi ada kecenderungan yang memanfaatkan? Betul memang di satu sisi, kenapa? Ukurannya sekarang kan beras medium. Medium? Ya. Medium itu untuk kelompok menengah ke bawah. Nah ini yang bisa dijadikan mainan. Karena kalau premium, konsumsi sudah tidak ada masalah. Dan stok sangat banyak ya, premium. Yang kecil kan medium. Nah medium ini yang dimainkan. Kenapa? Medium ini banyak yang berubah menjadi premium. Kita sudah bisa membuktikan. Padahal sebenarnya kualitasnya medium. Iya. Salah satu terobosan yang dikeluarkan oleh bulog juga adalah beras aset ini ya Pak? Oh iya. Nah, kalau ini beras aset, ini adalah beras premium. Oh ini justru beras premium? Ini bukan medium. Oh oke. Tapi dalam jangkauan beli. Sekarang kan yang paling penting harga terjangkau, kepraktisan. Jadi gini, satu kotak renceng, beras renceng ini. Ini 200 miligraf bisa digunakan untuk 3 piring. Jadi ini harganya 2.500. Jadi orang yang punya pendapatan 10 ribu per hari, masyarakat kecil ini, dia tetap bisa makan. Dan memakan beras dengan kualitas premium. Kualitas bagus, premium ya kan. Nah, jadi beras kualitas premium, sisanya yang dari 10 ribu, 7 ribu, 500, dia bisa beli lauknya, dia bisa beli yang lainnya. Laku nggak sih Pak, tapi di pasar Pak? Ya, permintaan banyak. Permintaan banyak? Iya, kaya-kaya banyak. Hanya memang sekarang ini kendalanya karena produksi kita masih terbatas, karena beberapa mesin kita masih baru pengadaan. Tapi next insya Allah, ini akan menyeluruh seluruh Indonesia. Karena dikala ini sampai, maka tidak ada lagi alasan untuk masyarakat gelisahkan masalah beras. Ada stigma ataupun persepsi di luar sana, kecenderungan kalau beras julok ini kurang diminati katanya Pak. Padahal kan kualitasnya tadi juga disebutkan, kualitasnya sama dengan beras-beras di luaran, dengan pesaingnya juga. Saya sangat setuju dan tidak membantah itu ya. Karena itu real yang dirasakan oleh masyarakat pada zaman dulu ya. Dulu karena bulok tidak memperhatikan kualitas, bulok tidak melihat dari kadar pangsa-pasar atau keinginan masyarakat. Ya, waktu itu ya. Nah, sehingga image yang sekarang terbangun, bulok itu menyediakan beras raskin. Kalau beras raskin identik dengan beras berkutu, beras bau, beras turun mutu. Nah, hari ini sudah tidak ada. Karena apa? Kita sudah mulai mendekatkan kualitas untuk kita meraih kembali rask, kepercayaan masyarakat tentang kehadiran bulok. Karena bulok itu hadir untuk masyarakat gitu loh. Jadi kita harus betul-betul kualitas kita jamin, ketersediaan kita jamin, harga kita jamin. Sebenarnya keadaan kita saat ini itu butuh impor atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan tidak butuh kalau memang kita kekurangan. Kita tidak bisa mengatakan tidak butuh. Ya kan? Nyatanya memang ada kekurangan. Nah, sebenarnya yang harus kita lihat itu kebutuhan kita kayak apa, ya kan? Terus masalah sistem pertanian kita kayak apa, memproduksi, ya kan? Nah, kalau ini sudah terbangun dengan baik sebenarnya, kita bisa tahu persis raca pangan kita kayak apa nih. Sehingga kita, jadi kalau kita kurang, kurangannya realnya berapa? Jadi sejauh ini itu impor yang dilakukan oleh bulok, mulai dari beras ataupun bahan pangan lainnya, itu memang karena kebutuhan? Maksudnya di pasaran itu sendiri kurang, atau karena memang... Ada yang memang karena kebutuhan kita, karena memang ketidakadaan jumlah yang kita butuhkan, kekurangan dari jumlah. Ya, maka sebenarnya sistem pertanian kita yang harus mungkin nanti, ya. Karena kan gini, kita ini masih terpaku pada masa panen, masa tanam, masa paceklik. Iya. Ada bulan-bulannya, seperti saat ini makanya kayaknya... Betul, betul. Tapi jika kita panen atau bertanam, semuanya bertanam. Begitu kita panen, semua panen. Berlimpah. Berlimpah. Begitu masa paceklik, semua nggak ada di daerah. Maka itu yang ibaratnya mekanisme sistem pertanian yang harus kita benahi. Kalau yang lainnya, Pak, bawang, garam? Ya, saya kira sih secara keseluruhannya. Nah, kalau pandangan saya sebagai dirutbulokan, negara kita ini negara agraris. Kalau negara agraris itu kan, kita semua tanaman itu harusnya menjadi pembulan kita. Semua tanaman? Semua tanaman. Apalagi pangan. Iya kan? Kita tidak bangga dengan memakan makanan import harusnya di situ. Karena, Pak, import bukan solusi yang terbaik. Karena itu hanya pemikiran instan menurut saya. Kalau sinergi antar lembaga yang mengurusi hal-hal terkait tadi, pangan, dengan berbagai jenisnya itu sendiri, sejauh ini seperti apa sih, Pak? Ya, menurut saya kita belum maksimal ya, kesinergi. Ya, hari ini belum maksimal. Kenapa? Contoh saja, Menteri Pertanian. Ya, bekerja dengan Menteri Pertanian sendiri akhirnya tidak didukung sama yang lain. Iya kan? Memang komunikasinya seperti apa sih? Saya tidak tahu, kan harapan saya akan gini. Ini, jadi kalau kita bicara pangan, bicara pangan bukan punya milik Menteri Pertanian. Saja. Artinya, ya, tanggung jawab membina pertanian, mengembangkan pertanian memang Menteri Pertanian. Tapi yang terlibat dari situ, Menteri Pedagangan ada. Menteri Koperasi ada. Ya kan? Menteri Desa ada. Ya kan? Bulog juga ada. Pastinya. Nah, terus ahli-ahli pertanian. Ya kan? Ya. Lembaga-lembaga ahli pertanian juga terlibat. Kalau ini bersinergi dengan baik, saya yakin dan percaya bahwa swasemada pangan. Apa yang diingat Pak Presiden, kedaulatan pangan bisa tercapai. Jadi sekarang kita belum swasemada karena memang sinergi antar lembaga tersebut belum baik. Ya, menurut saya karena kesadaran kita, pemahaman kita ini masih belum satu. Dengan segala permasalahan yang tadi kita bahas juga nih Pak, kalau seorang budiwasa sendiri lebih berat jadi di Rut Bulog atau dulu sebagai Kepala BNN? Menurut saya sama saja ya, dimana saja. Selama kita bertanggung jawab, seperti tadi, memahami akan tanggung jawab kita, tugas kita, dan kita melaksanakan tugas itu dengan baik, saya kira sama saja dimana saja. Kompleksitasnya Pak? Sama saja, hanya berbeda. Dua bidang ini berat kan? Oh ya. Nakoba, pangan. Sama berat ya, kalau kita di narkotik dulu menghadapi mafia narkotik disini, mafia pangan. Jadi sama, ya kan? Selalu dengan mafianya Pak. Tapi bedanya disini mematikan, disini soal hidup. Tapi juga bisa mematikan, dikala mengelola pangannya tidak baik. Karena kan mengakibatkan kelaparan, ya kan? Akhirnya orang tidak sehat. Mati juga akhirnya kan, masalah kerawanannya. Tapi kalau narkotiknya telak, langsung dia menghancurkan gerasi dan mematikan. Sama-sama kompleks gitu loh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Di Waseso. Dan demikian perbincangan kami dengan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso. Dan selain Indonesia Morning Show juga masih memiliki banyak informasi menarik lainnya yang sayang jika dilewatkan. So, stay tune with us.